Baik, silakan Pak Mahra, barangkali Pak Mahra dulu untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, semua, dan kita akan mulai periahan hari ini sesuai agenda. Kita akan membicarakan bagaimana rantai pasokan pangan pada masa COVID dan pasca COVID. Mudah-mudahan kuliah hari ini menjadi pembelajaran buat kita bersama. Saya kasih pengumuman dulu, Pak Arief, buat mahasiswa, bahwa hari ini absensi, tolong teman-teman mahasiswa buka classroom masing-masing. Di classroom itu sudah ada assignment yang nantinya untuk absen. Jadi, sekali lagi, classroom itu untuk assignment, klik, turn in atau mark as done di sana. Teman-teman bisa absen di situ sampai jam 12 nanti siang. Tidak usah pakai attachment, langsung saja klik di situ. Demikian pengumuman dari saya. Untuk selanjutnya, memandu acara ini akan dipandu oleh Pak Dr. Tomi Perdana. Pak Dr. Tomi, kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Pak Mahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuanya semua, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT. Baik, Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, Alhamdulillah pagi ini kita akan menyelenggarkan kuliah tamu untuk mata kuliah rekayasa rantai pasok pertanian. Dan Alhamdulillah ini pagi ini narasumber kita, ini narasumber yang luar biasa, yang sangat sibuk sebetulnya. Beliau ini, ya ini direktur utama PT Food Station Cipinang. Jadi beliau adalah Pak Ari Prasetyo. Sehari-hari sebagai dirut. Tapi sebelum dimulai, barangkali saya akan menyampaikan riwayat singkat beliau. Jadi, saya share ya Pak Arip ya, izin. Biar tahu teman-teman. Baik, nama lengkap, Haji Arief Prasetyo Adi, STMT. Beliau jabatan terakhir, ini direktur utama PT Food Station Cipinang. Kemudian lahir di Palangkaraya, 27 November 1974. Kemudian S1 itu di S2-nya langsung S1-nya itu dari teknik sipil konstruksi. Kemudian S2-nya dari manajemen konstruksi. Tapi sekarang beliau tadi menjadi terutama badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta yang khusus mengurus pangan. Awalnya hanya beras, tapi sekarang ini sudah pangan. Nanti Pak Arip bisa cerita. Dan kalau kita lihat background Pak Arip, ini semuanya latar belakangnya, S2-nya langsung S2-nya. Satunya ini dari teknik sipil konstruksi, kemudian S2-nya dari barangkali masuknya. Tapi sekarang beliau program manajemen trainee dan MIT Press Food di PT Hero Supermarket. Kemudian sejalan dengan waktu, beliau pernah jadi CEO-CEO di PT Lindo. Kemudian juga beliau terkait dengan beras, ternyata beliau dewan pakar perpadi, perkumpulan pengusaha pengiringan padi. Kemudian juga banyak penghargaan yang beliau pereleh, yaitu The Base CEO BUMD tahun 2018, terus The Base CEO BUMD 2019 dari Top Business Indonesia Business New, ASEAN Business Research Center, kemudian Top Executive Muslim tahun 2019. Kemudian banyak lagi nih beliau. Dan ini saya kira banyak yang belum dicantumkan di dalam CV-nya. Jadi selamat datang Pak Arief, terima kasih atas waktunya. Kemudian Pak Arief diminta menyampaikan materi tentang manajemen rantai pasok pangan di Pra, kemudian di Masa, dan Pasca Pandemi COVID-19. Jadi kami berharap Pak Arief bisa menyampaikan the best practice yang dilakukan oleh PT Food Station dalam mengelola rantai pasok pangan, baik yang komersial ataupun yang bersubsidi, dan mungkin yang sekarang ya, yang terbaru ini, yang bako dan yang lainnya. Untuk itu Pak Arief, waktu sebetulnya cukup luang. Pak Arief, kita masih bisa, kalau di jadwal agenda kita itu jam 11.45 ya, Pak Mahara ya, harusnya 11.30, tapi karena kita menerima 15 menit, jadi 11.45. Jadi untuk waktu kami sepenuhnya, serahkan kepada Pak Arief. Silahkan Pak Arief. Terima kasih Pak Doktor Tomi, Mas Mahara, teman-teman semua dari Universitas Pajajaran. Sebenarnya yang paling cocok itu Pak Tomi sebenarnya, Pak Tomi itu sudah hatam semua mengenai rantai pasok, dan kondisi saat ini, beliau juga sering visi dengan beberapa tim ya, termasuk kementerian, artinya beliau ini mau bagi-bagi ini aja nih, mau bagi-bagi tugas aja nih, kegirutnya food station sebenarnya. Jadi mungkin saya langsung masuk ke materi, saya akan sangat singkat, mendingan kita nanti lamanya diskusinya ya Pak Tomi ya. Ya, silahkan. Baik. Kita akan sangat cepat saja. Jadi Jakarta itu, kebutuhan berasnya kurang lebih 80 ribu sampai dengan 90 ribu ton sebulan. Penduduknya di atas 10 juta. Tapi kalau siang hari, mungkin dari kota-kota satelit di sekitar Jakarta, Jakob, Detape, itu banyak yang bekerja di Jakarta, sekitar sampai dengan tambahan 3-4 juta. Jadi, ketergantungan pangan kita dari daerah lain, itu sangat tinggi, mungkin di atas 95 persen. Jadi, saya diminta untuk memastikan pasokan, terutama beras di Jakarta, juga menjaga inflasi. Next. Kurang lebih seperti ini, kebutuhan Jakarta itu deficit 1,2 juta ton, Pak, Kemudian kita harus mapping daerah-daerah produksi mana, yang surplus. Jadi, kalau Pak Tommy dan teman-teman lain pernah dengar Jakarta mengambil pasokan dari Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan itu surplus-nya 2,3 juta. Next. Jadi, BUMB itu tugasnya tiga, selain memperoleh lawa, memberi PAD ya, pendapatan asasi daerah, kemudian yang akan di daerah, dia berangkat jasa. Di Jakarta ada 23 BUMB, yang pangan itu ada tiga, Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan Food Station. Food Station dan Dharma Jaya, itu di Bulu, Pasar Jaya di Hilir. Pasar Jaya memiliki 153 pasar. Next. Jadi, Food Station ini sebenarnya sudah didirikan tahun 72 oleh Bang Ali, pada waktu itu Gubernur DKI Jakarta. Cuma kalau dilihat, mungkin baru kedengerannya 45 tahun terakhir, Pak Tommy ya. Next. Ini milestone. Jadi, saya diminta pada waktu itu oleh Pak Gubernur DKI, Pak Basuki Chaya Purnama, untuk memperbaiki tata kelola Food Station, BUMB Pangan DKI. Kemudian kita mapping secara bisnis, itu seperti apa, kemudian, jadi kita punya tugas dua, ada yang komersial, kemudian yang satu, sebagai tangan kirinya pemerintah DKI untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat public service. Alhamdulillah, tahun 2019 lalu, Food Station itu bisa sampai di angka 2 triliun penjualannya. Dan kita targetkan tahun ini 2,6 day. Next. Jadi, fungsi-fungsi strategisnya, kalau kita sudah jelaskan sebagai dua lah intinya. Jadi, yang pertama menjaga pasokan, stabilisasi harga, yang kedua memang menjadi instrumen pemerintah untuk mengendalikan harga dan lain-lain, termasuk subsidi-subsidi pangan yang dikerjakan oleh BUMB Pangan Jakarta melalui penugasan-penugasan. Next. Model stabilisasinya seperti apa? Jadi, modelnya yang pertama kita mengontrol pasokan, kita punya agreement dengan bulog, karena ada satu periode yang sebenarnya kita itu pacak tik kalau bahasa dulunya, itu short, biasanya di akhir tahun sampai dengan awal tahun. Nah, pada saat seperti itu, tugas kami adalah menyediakan pasokan-pasokan tambahan, sehingga pasar industri pinang ini angkanya harus di atas 30 ribu ton. Sebenarnya 25 ribu ton ya, kalau kita pasar industri pinang, karena position sendiri punya stok di atas 5 ribu ton, jadi 30 ribu ton. Kemudian, seperti apa, pendistribusiannya biasanya kita bekerjasama dengan seluruh pedagang pasar industri pinang untuk distribusikan kalau dulu namanya operasi pasar, kalau hari ini namanya KPSH, tersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Kemudian, yang di kanan, itu ada fungsi kita hadir di pasar, karena dulu kalau harga naik, harga turun, kita nggak bisa apa-apa, karena kita nggak punya stok, kita nggak punya market. Jadi, kalau kita punya stok pun nggak bisa mendistribusikan, juga sama saja. punya pabrik, nggak bisa mendistribusikan sampai ke sentra-sentra, jadi sentra produksi, nggak bisa kita distribusikan sampai ke hot legs juga, nggak ada fungsinya juga. Akhirnya, kita masuk ke pasar, ya, kita urut, mulai dari ungunya sampai hilirnya, akhirnya, ketemulah Pak Tommy, kalau saya jalan-jalan Pak Tommy itu ada petang-petang farming, kemudian ketemu kapokan, ketemu peternak layer, kemudian misalnya dengan peternak-peternak sapi perak, gitu ya, untuk menyiapkan produknya, sehingga kami di hilir, di daerah konsumsi, pasokannya itu selalu terjaga. Nah, kalau kita lihat, kita ada penguasaan pangan, kemudian setelah itu didistribusikan ke outlet-outlet yang ada di Jakarta. Yang kanan itu ada public service, itu program-program dari pemerintah, termasuk pemerintah pusat. Jadi, walaupun food station di BUMD DKI, tetapi kita juga banyak kegiatan yang men-support kegiatan nasional. Next. Nah, bagaimana kita memberikan informasi kepada publik, kita punya web www.foodstation.co.id Di sana kita punya harga yang kita publish setiap hari, pasokan yang kita publish setiap hari, kemudian kita punya early morning system, ada grafik di tahun terakhir. Kalau Dr. Tommy selalu menyampaikan kan, supply and demand teori, gitu kan. Kalau pasokannya tinggi, harga baik, kalau pasokannya rendah, harga tinggi, gitu ya. Nah, itu kita punya grafiknya, nanti bisa diakses di webnya food station. Di sana nanti ada dashboard-nya, gitu ya, yang sudah kita siapkan. Next. Nah, bentuk dashboard-nya kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau kita lihat, yang merah itu kondisi tahun 2020. Jadi, bulan Maret lalu, itu titik terendah kita, pasokan kita, pasokan di pasar itu beras Cipinang. Kemudian, kalau kita lihat, April sudah mulai rebound. Ini artinya apa sih? Sebenarnya ada pergeseran panen. Karena panennya juga kemarin agak lambat, di tahun 2019. kalau kita lihat, 2019, teman-teman dari BMKG menyampaikan bahwa Juli sampai dengan Oktober itu tidak ada hujan. Artinya, orang baru mulai menanam November. November, November, Desember, ditambah 110 hari, ya kurang lebih baru panen di bulan Maret dan April ini. Nah, proses dari panen, kemudian ada post-service di giling, padi, kemudian menjadi beras, sampai ke titik distribusi, kurang lebih bisa satu bulan sendiri. Karena biasanya teman-teman desentral produksi akan mengisi daerahnya sendiri dulu, setelah daerahnya sudah penuh, baru dikirim ke daerah lain. Nah, yang di bawah, itu grafik merahnya dia naik. Artinya apa? Begitu pasokannya turun, harganya naik. Cocok ya, teori supply and demand ada di Pasar Indubras Cipinang. Next. Saya ini sebenarnya malu loh, sharing di depannya Dr. Tomil. Saya nggak bisa ngajar. Saya praktisi muni. Jadi, yang kita sharing ini, beberapa yang ada di Pasar Indubras Cipinang, ini program pangan murah KJP Plus. Jadi, Pak Gubernur, Pak Anies di Jakarta ini menyiapkan program-program ini untuk masyarakat yang di bawah, kalau yang kayak Pak Tommy nggak perlu disubsidi lagi. Jadi, yang di bawah itu yang disubsidi, Pak Tommy. Ini jumlahnya kurang lebih Rp860.000, tapi hari ini sepertinya sudah mendekati Rp1,1 juta jiwa. Rp1,1 juta jiwa. Nah, ini angka yang saat ini diberikan Bansos untuk COVID-19 ditambah Rp2,6 juta yang dari Kementerian Sosial. Rp1,1 juta seperti ini programnya ada beras, daging sapi, daging ayam, ikan kembung, tonggur, dan seluruh HP. Ini harganya sangat murah karena mungkin sekitar 60% yang sudah disubsidi oleh Pemerintah DKI. Jadi, biasanya bulan September sudah selesai untuk proyeksi tahun berikutnya. Artinya dianggarkan oleh Pemprov TKI Jakarta. anggarannya kurang lebih Rp1 triliun. Next. Ini bantuan penganuan punai. Kalau dulu namanya Rastra, Raskin gitu ya. Sekarang dibuat BPNT, posisi salah satu penyedia di Jakarta. Kurang lebih ada 175.000 keluarga KPM keluarga penerima manfaat. Next. Ini juga sama, kita lakukan pasar murah, operasi pasar nampil setiap hari di 70 pelurahan secara berkala. Jadi, lurah-lurah itu meminta bus station mengadakan penerima di pelurahannya nanti disampaikan ke warga. Next. Ini beras ASN, aparatur sibil negara. Di Jakarta, 16.000 karyawannya berasnya dari bus station. Kita bekerjasama dengan Alphamat untuk pendistribusiannya. Kenapa Alphamat? Karena teman-teman dari Pemprov DKI ingin sampai berasnya dekat rumah. Tapi, tidak mau diantar ke rumah, tidak mau diantar ke kantor. Jadi, teman-teman ASN prilih mengambilnya, bisa dicicil karena mengambilnya. Jadi, satu jiwa itu 5 kilo. Kalau istrinya satu, anaknya dua, berarti dapat pakpek 4 x 5 kilo. Kita boleh ambil seminggu sekali, dua kali atau diambil sekaligus. Itu semuanya cashless. Kita tidak ada uang cash. Mekanismenya ini adalah dipotong dari tunjangan kinerja daerah. Jadi, ini salah satu bentuk bagaimana kita mengamankan pandangan di Jakarta. Artinya, pada saat harga tinggi pun, teman-teman ASN beli dengan harga yang sama. Jadi, bus station itu melihatnya full year. Jadi, selama satu tahun, kita harus menyediakan dengan harga yang baik, kualitas yang baik, dan bisa diambil cashless bekerjasama dengan bank PKI dan PKD, Badan Kepegawaian Daerah. Jadi, ada orang yang ASN yang bisa dapat TKD, ada yang tidak, tergantung prestasi dari ASN-ASN. Jadi, kalau misalnya tidak dapat, berarti berhasil tidak dapat. Dan itu di-update setiap bulan. ini kalau kita ambil, kita capture beberapa warga TKI. Warga TKI itu tidak semuanya bersih-bersih, begitu enggak. Maksudnya, ada juga yang perlu kita tolong, yang kalau kita ketemu saudara-saudara kita ini, sebenarnya kita mau nangis, Pak. Pak Gubernur lagi menugaskan saya, Pak Dirut, tolong dibuat Jakarta itu Zero Hunger. Jadi, ada Zero Hunger Index. Jakarta salah satu yang tertinggi. Jadi, ini harus diturunkan. Indonesia salah satu yang tertinggi juga, jadi harus diturunkan. Sedangkan, Indonesia itu mayoritasnya Jakarta. Jadi, fungsi Jakarta itu menjadi luar biasa. Jadi, ATM ini dibuat oleh teman-teman ITB Angkatan 80, kemudian kita sedang siapkan, sedang trial sebenarnya untuk di Kelurahan Cipenang Besar Utara untuk nanti di copy paste di sebuah kelurahan yang ada. Jadi, yang tidak mendapat pangan murah KDP Plus, yang tidak mendapat program-program jaringan sosial dari Kementerian, dari Bulonok, itu bisa disabu pakai program ATM ini juga ada kerjasama dengan Food Bank of Indonesia memberikan makanan-makanan gratis bagi masyarakat yang memerlukan. Next. Nah, ini produknya food station ada di mana? Jadi, salah satu kunci keberhasilan kita dalam mengendalikan harga dan pasokan itu adalah hot legs. Selain tadi kita mengamankan bulunya, kita harus amankan gilirnya juga. Dan demikian food station berkembang. Kalau main ke Alphamark, ke Indomark, ke Lotte, ke Transmark, ke Lulu, Hypermark, itu semua, termasuk yang e-commerce, itu semua produk food station bisa diakses di sana. Kalau ini namanya pengembangan produk yang pertama itu FS brand. jadi FS ini, food station ini, kita brand ini. Jangan sampai orang melihat, begitu melihat brandnya FS itu, aduh, ini pasti barangnya jelek. Itu kita hindari banget. Kemudian, private label, private label itu teman-teman di modern market pesen gitu sama food station. Saya mau beras yang kayak gini, saya mau packagingnya begini, nah nanti di bawah ada tulisannya diproduksi oleh food station gitu. Walaupun brand yang di atasnya itu miliknya retailer. Kemudian yang di bawah itu yang non-beras. Ada uang putih, telur, sebenarnya ada lagi tuh, susu. Next. Ini display-nya sangat masif gitu ya, di retail. Next. kooperasi, kita juga ada banyak kooperasi-kooperasi yang kerjasama dengan kita, termasuk kooperasi Bank Indonesia, KSM, kemudian ada beberapa kooperasi-kooperasi lain. Jadi kooperasinya nggak cuma di Hulu, tapi juga ada di Hilir. Nah, kalau ini Alhamdulillah kita satu tim ya, bukan food station aja, tim mengendali inplasi daerah terbaik 2018. Next. Kita juga, apa namanya, mengadakan kerjasama pengumuman masokan. Jadi Pak Gubernur itu, Pak Anies meminta kita itu bisa memberikan manfaat baik di setra produksi buat petani-petanak dan juga untuk masyarakat di kata. Next. Ini perdagangan antar daerah. Saat ini supply paling banyak Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? karena distribution cost-nya akan lebih rendah. Kemudian Sulawesi Selatan, kenapa Sulawesi Selatan? Karena tadi surplus-nya paling tinggi pada saat Jawa tidak panen. Jawa yang panennya terbatas kita ambil dari Sulawesi Selatan. Berikutnya ada Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur biasanya lebih banyak ke wilayah Timur. Jadi ke antar pulau gitu ya, lebih banyak dari Jawa Timur. Next. Nah, kita itu punya tiga pabrik yang kita miliki. Kemudian ada tujuh pabrik di luar Jakarta yang memang dedicated untuk food station. Jadi food station ini mengembangkan bisnisnya mungkin yang 40 persen produksi sendiri yang 60 persen bekerjasama dengan pengiling-pengiling padi. Next. ini produksi beras. seluruh produk yang masuk position kita random sampling kadar airnya harus di atas 12-12% sampai 11% kemudian ada grading ya cek random kalau kita lihat ini mesin boleh sederhana jadi nanti bentuknya berasnya seperti apa kemudian kita ukur dengan apa namanya kadar air berapa transparansi berapa gitu ya kita punya millimeter ini ada mini grader ya kita masukkan ke sini kita tahu ini derajat sosoknya berapa kemudian whitenessnya berapa ada transparansinya berapa nah alat-alat ini harus dimiliki oleh teman-teman kita di setra produksi juga jadi nanti apa yang kita kerjakan QC-nya sama dengan di teman setra produksi tinggal yang position jadi ada bahan baku ini bahan baku biasanya pecah kulit ini yang sebelah kanan sudah proses pemigasi nah biasanya setelah pemigasi baru bisa ini baru bisa kita masukkan ke RMIU kita jadi kapasitas mesinnya 2000 ton kita punya mesin 2 jadi 4000 ton apabila BUMD gak bisa keren tuh BUMD keren banget namanya bootstage-nya Pak Romi ya pasti jadi kalau dulu orang melihat kalau BUMD gak bagus BUMD gak bisa kerja profesional gitu ya BUMN kita buktikan bahwa BUMD itu bisa sekelas ini gitu ini BUMD rasanya seperti private company gitu ini mesin polish jadi begitu tadi masuk mesin ada inlet kemudian ada whitener kemudian ini ada grader saya lihat ini beras kepala ini yang ini namanya kalau sorter kapan ada waktu nanti teman-teman keempat saya undang deh main ke sini bisa lihat langsung Pak Tommy siap kasih nih Marib nah ini ada 7 cute bagaimana mensortir warna secara apa ya otomatis gitu ya jadi kita gak gak main-main sama kualitas nah ini proses terakhir packaging kalau dia yang di bawah 5 kilo dia pakai seal ini seal ini automatic weighing machine jadi kalau kita lihat ini diseal langsung tapi kalau di atas 10 kilo kita pakainya jahit ini salah satu bukan salah satu mungkin satu-satunya pabrik yang ada di tengah kota jadi karena kan kalau beli tanah 1 meter persegi berapa di tengah kota tapi karena kita ini udah punya tempat di Pasar Inggris Pinang 14 hektare ya kita beruntung dan bersyukur berterima kasih juga kepada pendiri-pendiri bangsa maksudnya yang membuat planning beliau-beliau itu gubernur BKI pada waktu itu sangat visioner makanya kita harus visioner sehingga nanti dikenal oh yang namanya Pak Tommy itu dulu pernah membuat apa ya pertanian Indonesia itu maju oh yang namanya Pamahara ini sebagai penglihat pendidikan itu punya karya yang kita dikenal ke depan next ini kerjasama dengan Bulog gitu ya dengan Sulawesi Selatan pada waktu itu kita pastikan stop di Jakarta baik next ini waktu itu bapak SRB tapi SRB ini saat ini menjadi kurang efektif karena ada HET jadi kalau dulu harganya bisa tinggi gitu ya sekarang kan ada HET jadi kita simpan ya kita simpan gitu ya kita punya beberapa di Ngawi di Ramayu SRB sistem resi gudang ini maksudnya sudah jual jadi pada saat harganya jatuh dibeli dulu maksudnya dititipkan ya dititipkan di sistem resi gudang ini gudang di-apprise biasanya harganya 70% kita berikan nanti pada saat harganya naik ya harganya naik dibeli kembali nah food station itu menjadi stand by buyer juga sebagai pengelola SRB next ini itu pertandingnya ganteng banget itu yang baju kuning jadi dia kita tuh sampai kesana-sana deh sampai ke seluruh wilayah sentral produksi dan kita pastikan bahwa ini kita akan beli dengan harga yang baik jadi petani itu gapok-petani itu pengennya harga dibeli dengan baik barangnya itu gak kecacar-cacar gitu nah kepastian itu yang diperlukan petani sedangkan Jakarta mintanya pasokannya ada terus harganya stabil jadi ini namanya match gitu ya perfectly match gitu antara kita dengan gapok-tani next ini contoh kontrak plumbing teman-teman semua jadi misalnya kita mau ketemu gapok-tani ini malai padi kaneheng ya Pak Tommy juga kenal ini kita belum bilang jadi 1000 hektare solang ditanung varietesnya kurang lebih 250 hektarnya IR beras panjang kemudian 250 hektarnya mentek kemudian seberapa hektare lagi misalnya muncul kemudian ada beras bawor nah kita dan nanti kita tinggal beli dengan harga yang bagus gitu jadi teman-teman disana juga seneng gitu next coba balik lagi nah bagaimana kita membuat brand juga itu ada kita buatin satu packaging yang baru buat teman-teman malam hati itu tapi produknya bahwa produknya FS itu kita buatin packagingnya dan ini nanti begitu sudah mulai kita launch gitu ya jadi kita membuat brand-brand ini dedicated brand next ini beras organik kita juga sudah mulai nih di Karanganyar gitu ya kenapa organik karena setelah kita sudah mulai dengan yang basic nah ini waktunya kita ke beras-beras khusus gitu ya nanti ada ceponika ada beras organik yang angkanya itu nggak kena AET Pak Tommy jadi secara komersial kita bisa dapetin profit gitu next ini kerjasama pengadaan telur ayam untuk pangan murah KJP tapi hari ini sudah berkembang akhirnya ke komersial juga Pak Tommy akhirnya kita kirim ke Superindo kita kirim kemana gitu tadinya awalnya hanya untuk pemenuhan pangan murah KJP Plus gitu ini kalau kita sudah seperti ini kooperasinya omsetnya bisa 4M sebulan jadi kalau kooperasi bisa sampai 4M 5M itu bayangin kalau semua BUMD BUMN untuk pemenuhan pangannya di masyarakat banyak kemudian bisa menjaga harga telur harga light bird di tingkat produsen itu keren banget dan connectivity ini jarang dikerjakan nah kalau di diskusi FGD kemarin kita sampaikan ini model ini model yang bisa di copy paste di seluruh Indonesia next ini yang kita cerita orang Jakarta kalau pemegang kartu KJP Plus bisa beli susu yang murah ini kandungan susunya di atas 95% kalau yang full cream lebih lagi kita sudah cek kondisinya kontennya sehingga ini kita bisa 2 juta liter per bulan artinya teman-teman di daerah Lembang di sana terhimpun dengan GKSI Gabungan Populasi Susu Indonesia kemudian kita minta tolong teman kita dari Diamond untuk memproses menjadi USD Kenapa Diamond itu pemenang beauty contest kita undang waktu itu Vision Flag kemudian kita undang Greenfield kita undang Ultra Jaya Diamond dari itu semua kita apa namanya sepakat bahwa Diamond menjadi mikranya food station pada waktu itu next ini gula pasir hari ini kita mau sampaikan gula pasirnya Jakarta cukup kita dapat pasokan 4.000 ton untuk membantu masyarakat banyak termasuk paket-paket sembahku next ini penanaman bawang putih sebagai kewajiban kita kewajiban tanam dari import bawang putih food station tahun 2019 mengiport 15 juta kilo 15.000 ton tahun ini kita mengejutkan 22.000 ton sedang proses SPI surat persiunan import videonya gak ada nah ini kita menanam di apa namanya temanggu monosobo kalau gagal ini ada di temanggu kita ambil menggunakan drone kewajiban tanam kita 173 169 hektare 170 hektare tahun ini kita nanam sekitar 180 hektare hasilnya gimana hasilnya awalnya kita gagal kemudian terata 1 ton 1 hektare kemudian 2 ton 1 hektare per hari ini sudah sampai 5,1 ton per hektare ke tahap karena kita bukan petani bawang jadi kita undang teman-teman dari IPB teman-teman dari hari-hari pertanian agronomis untuk membantu kita menanam jadi position ini keren ketemu sama akademisi oke ketemu sama pengusaha oke ketemu bang indonesia ini teman-teman KPPU ya kan melihat apa namanya sendiri bagaimana penanaman bawang indahnya berkolaborasi apa kalau Pak Anu bilang ada 3 apa aja Pak Nomi 3 apa yang orkestral akademisi pengusaha sama apa jadi akademisi kemudian swasta dan pemerintah iya helix apa namanya helix triple helix ah triple helix saya ingin kalau Pak Tobi saya ikut kuliahnya triple helix nah ini yang mau mulai jagung cuma saat ini belum tepat waktunya saya pikir harusnya kita udah mulai nanam jagung kemudian ini penting kenapa related sama harga telur dan harga ayam jadi pakan ternak 50% itu adalah jagung sehingga kita punya niat kemarin itu mau nanam jagung gitu ya mau jagung buat memastikan harga ayam dan harga telur itu baik Pak Pomi tunggu sebentar ya tunggu sebentar maaf terima kasih Pak Pomi Pak Pomi Pak Pomi Pak Pomi Pak Pomi ini kayaknya saya gak bisa berlama-lama tapi at least saya sharing seperti ini kemudian secara cepat saya kasih ke Bapak nanti juga materinya juga kita bisa share saya ada undang mendadak tapi intinya apa namanya, ini sinergi BUMD-BUMN saya akan cepat aja next 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 nah ini achievementnya jadi kita numbers selain achievement yang kita biasa kerjakan tapi numbers itu penting, jadi nanti buat teman-teman semua angka itu sangat penting grafiknya harus naik begitu, jangan turun next nah ini penghargaan-penghargaan ini ada blibli.com kita base service level artinya kalau orang di order 10 kita bring 10 next nah ini yang tadilah next, next terus aja nanti next, next, next next, next 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 nah ini bisatan edukasi jadi Pak Gubernur minta food station itu jadi education tourism jadi kita juga lagi buat galeri setiap sekolah apa jadi mengerti proses-proses produksi seperti yang kita sampaikan tadi next next persiapan lebaran next next nah ini kalau COVID tadi kita disinfektan ini jalannya lagi kita acak-acak nih mas jadi lagi jalannya lagi kita perbaiki saluran air semua kurang lebih 45 kg next ada bilik disinfektan ini kegiatannya nih ada bahan, sos, apa semua ini lagi kita kerjakan semua next ini kalau di kebundang saya sekarang isinya kayak begini mas jadi semuanya sembako next paket sembako paket sembako nah ini kegiatan next next jadi COVID juga kita nggak kalah kencengnya kerjanya ini masih ini ada donasi-donasi dari mitra kita tadi next ini yang Pak kemarin kita terakhir kirim telur dari Blitar menggunakan kereta supaya costnya lebih rendah next ini apa ini Menteri Perdagangan kemarin baru datang next baik mungkin seperti itu Pak Tommy saya nggak bisa panjang-panjang minta maaf sekali tapi intinya semua sudah kita sampaikan nanti bahannya Pak Aris Kayari tolong sampaikan ke Pak Tommy saya saya mau izin tapi bolehlah satu dua pertanyaan setelah itu saya izin ya Pak Tommy ya ya selamatkan Pak baik karena waktu Pak Aris sangat terbatas terima kasih Pak Aris ini baik kali silakan ada maksimal dua pertanyaan silakan kacungkan tangannya yang akan bertanya saya Pak Tommy ya silakan silakan masukan tangan atau perbedaan kinerja rantai pasok saat terjadi COVID-19 sekarang ini Pak baik langsung saya jawab ya Pak Tommy terima kasih Mas Agus perbedaannya biasa kondisi normal dan COVID-19 kalau COVID-19 kalau saya lagi presentasi gini aja udah pakai masker ngomongnya udah susah banget terus kita bekerja dengan protokol COVID-19 protokol kesehatannya kita jalankan semua jadi ada di sosial ada physical distancing kemudian apa namanya menggunakan masker kemudian hand sanitizer harus sering cuci tangan kemudian itu suka kita jalankan kemudian kalau kita lihat permintaan-permintaannya meningkat permintaannya meningkat tapi kita harus penuhi karena kalau kita gak penuhi masyarakat yang membutuhkan pendukungan pokok bahaya juga gitu jadi selain tenaga medis yang hari ini bekerja keras sebenarnya ada penggiat-penggiat pangan yang bekerja keras juga di belakangnya gitu mas ya kasih Pak Arief satu lagi Pak Arief ya silahkan satu orang lagi yang bertanya Pak Rel mungkin tadi ya sudah angkat tangan siapa? Pak Rel ya Pak Rel ya silahkan ini Pak saya mau nanya izin bertanya tentang harga bawang putih bawang merah dan bawang bombay kan kemarin kayak sempat naik itu satu bawang bombay aja bisa sampai 15.000 17.000 itu sebenarnya di produknya sendiri ada masalah atau di transportasinya atau apa sih Pak yang bisa menyebabkan harga itu seperti itu terima kasih tapi begini yang benar itu sebenarnya kalau mengatur stok itu seperti ini dia harus nyambung seperti ini tidak boleh begini jadi kemampuan kita semua dalam membediksi stok neraca pangan itu sangat diperlukan kalau bawang putih tadi kan ada grafiknya kalau suplainya full suplainya banyak biasanya harga itu pasti akan stabil logikanya kalau harga tinggi berarti short kalau short itu berarti apa kita bawang putih karena 95% itu mungkin 98% import berarti ada keterlambatan mengimport bawang putih simple sangat sederhana kalau bawang bombay memang terlambat juga mengimportnya jadi secara tegas kita harus sampaikan bahwa memang ada keterlambatan nah teknisnya terlambatnya dimana itu mungkin ada analisa berikutnya jadi memastikan pasokan itu selalu stabil membuat neraca pangan kemudian membuat buffer stock untuk berapa lama kemudian memprediksi lead time kalau lead time ini jarak waktu tempuh dari import dari China ke Indonesia berapa lama cadangannya berapa itu harus akurat termasuk gula termasuk bawang bombay termasuk daging yang hari ini daging kerbo yang hari ini kita lagi mau bicarakan karena sentral produksinya lockdown tapi tidak semua produk bisa disimpan dengan lama nah itu ada safe life umur produk safe life ini setiap produk berbeda-beda tapi kalau kayak daging harusnya tidak ada masalah karena kan frozen condition jadi kita freeze sampai di bawah 20 derajat tapi untuk produk-produk yang safe life-nya panjang seperti beras seharusnya no issues daging kalau di udang apa namanya beku no issue bawang putih bisa disimpan 3 bulan no issue gitu ya maksudnya dengan apa namanya referentator gitu kan artinya kita punya kesempatan untuk memperbaiki ini semua begitu gitu ya mas mas Farel masih ada waktu Pak Arief satu lagi ya satu lagi siap silahkan satu orang lagi Pak Arief yang memberikan kesempatan masih ada kelihatannya tidak ada Pak Arief kelihatannya tadi penjelasannya sudah sangat jelas panjang lebar dan detail juga termasuk juga apa yang barusan disampaikan baik silahkan kalau ada penutup Pak Arief baik Pak Tommy Pak Mara dan teman-teman dari UMPA terima kasih atas apa namanya kesempatannya hari ini saya bisa sharing semoga ke depan kita semua sehat bahagia semuanya teman-teman di UMPA sukses ada yang ambil S2 tesisnya bisa cepat selesai yang S3 selesai Pak Tommy profesornya kapan semoga cepat semuanya terkabul saya ke Jakarta bila ada kesempatan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi terima kasih Pak Tommy Assalamualaikum salam terima kasih oke marah saya kembalikan oke baik terima kasih Pak Tommy saya rasa penjelasan dari Pak Arief tadi sangat jelas ya mudah-mudahan untuk powerpoint tadi Pak Arief akan memberikan atau gimana ya Pak Tommy ada beberapa peserta yang apa sebetulnya ini kan direkam ya dan tadi Ricky udah bantu kita untuk live di apa ya di Youtube ya jadi sebenarnya bisa dilihat juga di Youtube oke ya walaupun tanpa powerpoint kalau ada dikirim nanti saya akan kirimkan tapi secara prinsip bahwa ini sekarang nanti mungkin Ricky ya Ricky bisa bantu di Youtube-nya nanti bisa di link-nya bisa di diberikan seperti itu oke terima kasih Pak Tommy teman-teman mahasiswa ada masih pertanyaan enggak